selamat malam teman-teman saya mau berbagi cerita bagaimana saya mengalami menjadi kreator YouTube awalnya saya belajar dari youtuber-youtuber juga di YouTube pertama-tama kita harus memiliki aplikasi teman-teman kalau kita mau mengupload video pastinya kita harus memiliki aplikasi yt-studio yang ini teman-teman gambarnya seperti ini yt-studio nih ini kita melihat hasil uploadan kita di YouTube ditonton berapa kali ataupun bisa melihat jam durasi tontonnya berapa menit jadi ini ini cukup lengkap teman-teman kalau kita lihat di analisis kita bisa lihat penengan real timenya penengan video yang terlihat dipublikasikan dan lain-lain jadi rata-rata untuk youtuber itu yt-studio ini wajib teman-teman untuk di download supaya bisa melihat statistiknya teman-teman terus selain itu teman-teman juga harus memiliki memiliki editing video kalau saya sendiri menggunakan kinemaster teman-teman seperti ini gambarnya dan aplikasinya kinemaster ini menurut saya lebih mudah menggunakannya teman-teman jadi kalau di kinemaster caranya saya tinggal membuat project itu seperti ini tinggal tekan ini kita pilih aspek rasio nya pakai yang layar YouTube nya teman-teman 16 19 dan setelah itu akan muncul editing videonya seperti ini teman-teman ini wajib dimiliki oleh youtuber pemula atau teman-teman yang yang minat untuk mengupload video YouTube terus selain itu teman-teman setelah kita sudah buat editing videonya teman-teman wajib juga membuat koper depan koper depan dari YouTube yang di upload oleh teman-teman supaya orang lain membuka YouTube itu tertarik untuk melihatnya itu sangat penting teman-teman untuk mengejar review atau penonton biasanya saya gunakan peace art peace art ini aplikasi peace art ini lumayan bagus teman-teman tampilannya seperti ini teman-teman saya kalau membuat koper depan YouTube itu saya gunakan peace art juga jadi caranya gampang saja bisa kita belajar dari YouTube juga teman-teman dari teman-teman dan selain itu saya editing untuk koper depan saya bisa gunakan install aplikasi install aplikasi install seperti ini teman-teman ini yang terkhusus kita buat koper depan nah kalau saya ya relatif mudah teman-teman kalau kita buat koper depan ini contohnya yang saya buat kemarin seperti ini ini sebenarnya aslinya tidak seperti ini fotonya teman-teman tetapi ini hasil editing cukup menarik juga setempatnya sekedar itu saya bisa jelaskan bagaimana proses awal kalau teman-teman berminat mengupload video di YouTube ya pada awalnya sih kalau saya sendiri motivasi saya hanya untuk menyimpan video-video saya yang tidak bisa tertampung di tertampung di memori handphone atau flash disk ataupun di PC jadi saya berpikir bagaimana menyimpan video ini bisa kita lihat selamanya tanpa tanpa menghabiskan memori internal dari handphone kita terima kasih teman-teman sudah menyimpan video saya selamat malam jangan lupa like subscribe dan komen ya 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 Terima kasih.